Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampe wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, kalian nanya gue nih, guys. Bang, bikinin video 5 parfum yang disukain sama cewek. Itu susah, guys. Itu bukan gue gak mau bikin, itu susah, guys. Karena kan cewek juga punya seleranya berbeda, guys. Ada cewek yang suka parfum smoky, ada cewek yang suka parfum vanila, gitu, guys, ya. Jadi, daripada gue gak penuhin request kalian, menurut gue ganti dibanding parfum yang cewek suka, mendingan gue bikin parfum yang gue dapet paling banyak komplement dari cewek-cewek. Ya, jadi dari orang random nih, selain istri gue ya, selain bini gue ya. Jadi, dari orang-orang random aja, misalnya gue naik kereta atau dari tempat kerja gue pokoknya, dari orang random dan cewek. Oke, jadi ini gue ada 5 parfum yang gue paling banyak dapet komplement. Check it out, guys. Parfum pertama yang gue paling banyak dapet komplement, guys. Ini, guys. Kayakan klasik, guys. Oke. Ini parfum, kalaunya DHI. Iya, ini gue dapet banyak komplement. Kenapa? Karena memang DHI itu wanginya paling gampang orang suka, ya, guys, ya. Itu parfum sejuta umat, itu orang banyak banget suka. Dan ini salah satu klon terdekatnya. Oke. Jadi, sebenarnya bukan kayak yang klasik aja. Gue kan ada beberapa parfum yang nge-klon DHI juga. Kayak Frenetik, terus kayak yang klasik, kayak Dark Door Intense, ya. Itu kan semua nge-klonnya DHI. Ya, cuman, ya, sejauh ini, gue nggak tau kenapa yang lain kurang dibanding kayaan klasik ini. Mungkin ini ada sesuatu yang wow di sini, ya. Cuman, ya, ini si large projection-nya, ya, mungkin agak kurang, ya, dibanding dengan yang lainnya, ya. Cuman, ini dari segi sense, ini yang paling mendekati. Dan, ya, jadi ini ATT kalau beli, ya, guys, ya. Gue lihat di eBay, ada yang jual hampir 1 juta, ada yang ada 2 juta. Ya, kalau di atas 1 juta, mendingan beli yang DHI aslinya aja. Ngapain beli yang ini, gitu ya. Ini harganya di bawah 500 ribu, guys. Jadi, tunggu yang resminya aja kalau di Indonesia belum keluar. Tapi, mudah-mudahan udah keluar, ya, guys, ya. Ini, guys. Kayakan klasik dari Alwatanya. Perfirm ke-2 yang gue sering dapet komplement. Ini, guys. Kamrah Kawah. Oke. Lucunya, Kamrah yang original, gue jarang banget dapet komplement. Yang ini, gue lebih sering dapet komplement dari cewek-cewek. Bahkan, temen-temen kerja kantor gue, ada satu, dia sampai mau beli ini. Dia cewek, ya. Dia sampai mau beli ini buat dia sendiri. Yaudah, akhirnya, gue bilang, gue order di sini-sini, lo beli sendiri, gitu kan, ya. Dan, dia suka banget ini sama wanginya. Tapi, ya, gimana? Wanginya emang enak. Enak banget, ya. Botolnya juga cakep banget. Botolnya juga cakep banget, ya. Jadi, Kamrah sama Kamrah Kawah ini cuma beda. Perbedaan tuh di Nodescopy-nya aja. Dan, wanginya beda di Nodescopy doang. Botolnya sama, packagingnya sama, semua sama. Dan, ini juga manis banget. Tapi, ini lebih gampang dipakai dibanding yang Kamrah. Yang Kamrah original tuh manis banget. Agak susah dipakai, gitu. Ya. Jadi, ini gue sering banget dapet komplement. Kamrah Kawah dari Latava. Yang selanjutnya, guys. Ini adalah parfum fresh. Tapi, ini banyak dapet komplement buat gue. Alpen Omsport. Dari Maisel Alhambra. Jadi, ini kan nge-clone-nya nge-clone si Chanel, ya. Yang ini mirip banget, ya. Biasa. Seperti biasa, Maisel Alhambra. Nge-clone sampai botol-botolnya, ya. Mereka mah gak takut dituntut-tuntut. Udah banyak, ya. Nah, ini fresh banget, citrus banget. Ini juga shockly. Gue dapet banyak komplement juga. Gue juga gak menyangka parfum typical fresh citrus-citrus gini bisa dapet komplement banyak, ya. Jadi, ini menurut gue awalnya sih gue biasa banget sama parfum ini, ya. Gak ada yang spesial, ya. Dibilang mirip banget sama yang original juga mirip. Tapi, ada sedikit perbedaan kalau kalian cium detailnya. Cuman, ya, maksud gue gak sampai wow-wow banget, gitu. Ini bukan komplement getter. Tapi, pas gue pake, ini gue dapet banyak komplement. Gue juga gak ngerti juga, gitu. Kenapa, gitu ya. Mungkin, ya, selera cewek-cewek beginian kali. Gue juga gak ngerti, ya. Juga orang random, sih, ya. Jadi, ya. Nah, inilah Mysel Ahambra Alpin Om Sport. Yang selanjutnya, guys. Nih, guys. Latafa Amir Al-Ud. Oke. Nah, yang ini beda, guys. Ini dapet komplement banyak. Karena, nih, parfum memang strong banget. Sweet Vanilla Smokey. Ini parfum memang si SPL-nya tuh wow banget. Jadi, gampang banget dari agak orang jauh. itu ngecium. Ini tuh gampang banget, ya. Jadi, ini, ini gue masih inget. Orang pertama yang kasih gue komplement itu nenek-nenek. Ya. Nenek-nenek. Gue jalan di taman. Terus, ada nenek-nenek deketin gue. 60-an lah, ya. Bule, bule. Dia bilang, wuh, wangi lu enak banget. Dia bilang. Wow, you smell so good. Dia bilang. Oh, gue bilang, thank you. Ya, kan. What perfume do you wear? Gue mau bilang amir alut. Dia ngerti, ya kan. Gue bilang fire, by the fireplace. Nenek-nenek memang gak ngerti, gak ngerti parfum sih ya. Hah? Dia bilang, lu pake fireplace. Bukan. Merknya itu by the fireplace. Ya udah lah, whatever lah. Gue bilang, gue gak mau ngomong panjang. Pernyataan gitu lah ya. Terus, abis itu ya, gue di kereta pernah dapet komplement, di tempat kerja juga dapet komplement. Istri gue juga doyan, tapi doyan banget pake, ya maksudnya wangi ini gitu ya. Tapi ya, kita gak ngomongin bini gue. Bini gue mah banyak yang dia suka ya. Kita ngomongin orang-orang random aja. Ya, inilah. Amir al-Ud dari Latafa. Dan yang terakhir, guys. Ya. Ini, guys. Klasik, guys. Klub Dinoid Intents dari Havs of Amaf. Ini, memang yang kalau kalian beli batch baru, SPL-nya parah. Ini gue punya batch lama ya. Jadi, wanginya SPL-nya tuh masih wow. Masih wow banget. Karena gue beli pas awal-awal keluar. Ya. Jadi, ini komplain yang getter banget. Ini setiap kali gue pake hampir ada aja orang yang bilang wanginya enak. Cuman, ini memang wanginya enak. Tapi, gak pas opening-nya. Opening-nya baunya gak enak, guys. Opening-nya baunya aneh. Tapi, dry down-nya enak. Mirip banget sama Creed Aventus. Ya. Cuman, ini ini menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi kenapa banyak komplain? Karena Creed Aventus itu parfum nomor satu desainer di Kanada. Di sini. Jadi, the best seller parfum fresh parfum itu Creed Aventus di sini ya. Di Kanada ya. Jadi kan banyak banget orang yang sering banget cium Creed Aventus. Jadi, pas gue pake ini karena dry down-nya mirip selain opening-nya gak mirip dry down-nya mirip pineapple bomb jadi orang sering merasa kan Creed Aventus kan parfum mahal. Jadi, orang sering merasa gue tuh pake Creed Aventus. Jadi, itulah gue dapet komplement. Jadi, ini menurut gue pribadi. Mungkin karena itu. Cuman ya, gue gak mau lagi beli Creed Aventus. Gue pernah beli Creed Aventus. Gue udah gak tau taruh mana botolnya 4 juta. Cuma 4 jam doang SPL-nya itu rugi banget. 4 juta mending gue beli 8 parfum yang yang klon begini. Ya kan? Jadi ya inilah. Club Denuit Intense For Men dari House of Arnav. Jadi, itu 5 parfum yang sering dapet komplement. Berarti itu kan cewek suka. Gitu aja. Jadi, gue gak bisa bikin yang spesifik cewek suka. Karena cewek kan beda-beda yang tadi gue bilang aja gitu ya. Jadi ya udah yang komplement getter aja. Oke? Jadi kan kalo yang pake itu kalo orang-orang random sekitar gue suka cewek-cewek gitu ya. Mau nenek-nenek. Nenek-nenek juga cewek kan. Ya, berarti ya cewek juga suka gitu loh. Oke? Thanks banget untuk tolong channel gue guys. Moga-moga channel gue bisa membantu kalian untuk membeli parfumnya guys ya. See ya in the next video guys. Ciao!